selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lanjutkan membaca solawat narya selamat menikmati 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 Untuk muatan yang kedua, yaitu bahasa Indonesia tentang Pantun. Apakah Pantun itu? Pantun adalah puisi Melayu asli yang sudah mengakar lama di budaya masyarakat. Pantun salah satu jenis karya sastra yang lama. Ciri-ciri Pantun, yang pertama, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Berikutnya, baris ketiga dan kebaris keempat disebut isi. Bersajak rima AA atau ABAB. Baris satu dan baris dua disebut sampiran. Dalam satu bait, maaf, dalam satu bait ada empat baris. Nah, yuk kita simak contoh Pantun di bawah ini. Cara membacanya juga harus berbeda. Contoh yang pertama, bunga mawar bunga melati. Harum wangi tumbuh di taman. Orang sabar dan baik hati pasti disukai oleh teman. Nah, ciri-ciri Pantun yang pertama. Pada baris satu dan baris tiga, dia diakhiri dengan suku kata T. Ya, dilihat ya. Jadi, bersajak A. Artinya sama. Ya, baris pertama dan ketiga diakhiri dengan suku kata T bersajak A. Sedangkan baris kedua dan keempat diakhiri dengan suku kata man. Dilihat T, man, dan T, man. Ya, bersajak B. Nah, oleh karena itu, bentar. Untuk baris satu dan baris dua disebut baris sampiran. Baris tiga dan empat disebut baris isi. Nah, beri contoh lagi ya. Mari kita simak suku katanya. Bunga mawar bunga melati. Suku kata dihitung. Bunga mawar bunga melati. Nah, ada berapa? Ada sembilan. Satu bait ada empat baris. Satu, dua, tiga, empat. Ini artinya satu bait. Nah, suku katanya tadi. Yang pertama ada sembilan. Harum wangi tumbuh di taman. Ada berapa? Ada sembilan. Nah, suku. Kemudian, suku kata yang ketiga ada berapa? Orang sabar dan baik hati. Ada sembilan juga. Dan yang terakhir dihitung bareng-bareng yuk. Pasti disukai oleh teman. Ada sepuluh. Oke, maaf ada sembilan suku kata. Ini namanya satu bait. Ada empat baris. Nah, perhatikan contoh pantun di bawah ini. Nelayan melaut memancing ikan, banyak pula hasil tangkapan. Jangan asal punya kegemaran, kegemaran haruslah menguntungkan. Nah, baris satu dan baris tiga, dia diakhiri dengan suku kata an. Baris ketiga dan keempat juga diakhiri dengan suku kata an. Nah, dijawab pertanyaan berikut ya. Ada berapa baris pantun di atas? Betul sekali. Ada empat baris. Pantun di atas bersajak. Karena suku kata dari keempat baris ini sama, maka dia bersajak. A, 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 A. Baris keberapa letak sampiran? Betul sekali. Baris sampiran itu ada di baris satu dan baris dua. Baris keberapakah letak isi? Letak isi adalah isi dari pantun ini, yaitu baris ketiga dan keempat. Baris keempat ada berapa suku kata? Kita hitung ya. Kegemaran haruslah menguntungkan. Ada berapa? Betul sekali. Ada sebelah suku kata. Lanjut, yang kelima. Pantun agama. Pantun yang di dalamnya berisi tentang agama. Berikutnya yang keenam, pantun dagang. Rangkaian kata-kata yang merefleksikan nasib atau keadaan seseorang. Ketujuh, pantun adat, yaitu yang menggunakan gaya berbahasa bernuansa kedaerahan. Delapan, pantun kepahlawanan. Pantun yang isinya berhubungan dengan semangat kepahlawanan. Dan yang terakhir, pantun anak, yaitu pantun yang diperuntukkan untuk anak-anak. Nah, yuk. Perhatikan pantun di bawah ini. Kemudian bersama-sama menjawab, tergolong apakah pantun tersebut? Udah siap ya? Nah, pantun yang pertama yaitu, bukuru baca ya. Naik kereta berkuda empat, mampir ke toko, membeli baju. Hai kawan, ayo hidup sehat dengan cara tidur tepat waktu. Kira-kira itu tergolong jenis pantun apa? Betul sekali, itu adalah pantun nasihat. Pantun berikutnya, bukuru baca lagi ya. Kakak makan durian medan, durian loncat seperti kata. Kalau tak pandai berdandan, lama-lama kayak kuntil anak. Berarti itu sifat pantun jenis cenaka. Betul sekali. Demikianlah tentang pantun yang dapat bukuru sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum bukuru tutup, marilah kita membaca surat Al-Asr bersama-sama. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'ashr. Innal insana lafi khusrin. Illalladzina amanu wa'amilu sholihati. Watawasawu bilhaq. Watawasawu bilsober. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa selalu berdoa. Bukuru akhir ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.